Tempat Berhantu di Korea, Tau Tidak Korea Selatan terkenal dengan budaya urbannya yang mendunia, dimulai dari fashion, musik, hingga budaya. Akan tetapi, terlepas dari hinyar-hinyar lampu dunia malam dan keindahan kotanya yang sudah diakui oleh masyarakat manca negara, ternyata Korea Selatan sendiri menyimpan kengerian mistis yang tak bisa kalian abaikan begitu saja. Dimulai dari sungai Han yang membelah kota Seoul hingga ke salah satu universitas ternama di Korea. Banyak sekali kisah-kisah gaib yang terbentuk dari bisik-bisik masyarakat akibat sejarah mengerikan lokasi tersebut ataupun pengalaman mistis yang dialami oleh banyak orang. Nah, jika kalian senang menguji nyali dan punya kesempatan ke Korea, mungkin kalian bisa mengunjungi tempat-tempat berikut. Rumah Sakit Jiwa Gonjiam Terkenal akan sejarah mengerikannya di kalangan para pemburu hantu di Seoul. Rumah sakit jiwa yang kini telah terlantar disinyalir menjadi tempat paling berhantu di Korea. Rumah sakit yang dulu pernah menjadi lokasi, pemobatan, bagi para pasien jiwa ini banyak sekali menciptakan kisah-kisah mengerikan tentang hantu. Ada banyak yang mencoba melakukan uji nyali di tempat ini dan mengaku kalau mereka mendengar raungan serta suara tangisan yang berasal dari koridor-koridor rumah sakit. Entah raungan serta lolongan mengerikan itu berasal dari arwah para pasien atau justru para dokter jiwa yang dikisahkan sangat sadis. Rumah sakit ini benar-benar menjadi tempat paling menantang bagi kamu yang yakin hantu itu tidak nyata. Pulau Jeju Siapa yang menyangka bahwa pulau yang dipenuhi dengan bunga-bunga indah serta beragam lokasi wisata alam yang menarik ini ternyata menyimpan cerita mengerikan dan dosa besar pemerintah Korea? Pada dekade 1940-an, sekitar 10% populasi masyarakat Korea dibunuh secara brutal oleh pemerintah Korea yang kala itu sedang gencar-gencarnya menekan pertumbuhan paham komunis di bagian selatan. Mayat-mayat penduduk banyak dibuang begitu saja dari tebing-tebing tinggi di Pulau Jeju, bahkan dikubur beramai-ramai di lokasi yang kini berdiri landasan pacu bandara internasional Jeju. Pembunuhan masal itu pun menciptakan kisah-kisah mengerikan tentang hantu-hantu penunggu di pulau tersebut. Namun, jika kalian berani untuk mengikuti sejarah kelam Pulau Jeju, mungkin kalian tertarik untuk mengikuti sebuah perjalanan tur yang dibuat khusus untuk mendatangi situs-situs sejarah kelam tentang pulau ini. Jeju Dark Tour, mengungkap sejarah kelam Pulau Jeju. Yom Malen Tidak semua taman hiburan adalah tempat yang menyenangkan dan penuh permainan. Bagi taman bermain yang ditelantarkan ini, menyisakan lebih banyak kengerian ketimbang kesenangan. Banyak orang yang datang ke taman bermain yang terlantar ini mengaku bahwa telah mengalami kejadian supranatural. Taman hiburan yang dulu dibangun dengan buruk rumornya telah menjadi salah satu penyebab meninggalnya seorang gadis kecil dan arwah gadis kecil itu masih menghantui Yom Malen hingga sekarang. Yom Deok House Rumah ini kabarnya pernah ditinggali oleh banyak sekali penyewa. Sayangnya, mereka semua meninggal sebelum sempat pindah dari tempat tersebut. Banyak dikatakan bahwa rumah ini dibangun di atas kuburan masal para tentara korban perang Korea. Para pengunjung yang ingin melihat-lihat keangkeran tempat ini kabarnya bisa mendengar suara-suara halus yang berasal dari dalam perumahan ini. Sungai Han Keindahan sungai Han yang membelah kota Seoul tentu menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan. Lampu-lampu kota Seoul yang memantul indah di permukaan air ketika malam hari pun menjadikan sungai ini begitu spesial. Namun, siapa menyangka bahwa sungai ini ternyata berhantu? Ada banyak sekali kasus bunuh diri yang dilakukan dengan melemparkan diri ke sungai Han. Ada banyak juga kasus pembunuhan yang melemparkan mayat korbannya ke sungai Han. Saking banyaknya kasus-kasus mengerikan seperti itu banyak orang yang berkata untuk tidak mendekati sungai Han terlalu dekat karena mungkin saja akan ada hantu yang menarik kalian untuk tenggelam bersama mereka. Desa Yungin Desa ini sangat terkenal di kalangan Buddha yang ingin mencoba-coba pengalaman menegangkan bersama hantu. Desa ini disinyalir sebagai desa tempat berkumpulnya arwah-arwah hantu perawan yang semasa hidupnya belum pernah bersentuhan dengan laki-laki. Banyak orang yang datang ke sini dan mendengar jeritan serta tangisan kesedihan dari hantu-hantu ini. Para arwah perempuan yang kesepian yang ada di sini mencari kepuasan dalam kehidupan setelah kematian. The Independence Gate, Seoul Jika kalian pernah menonton drama Goblin, kalian pasti menyadari tempat ini menjadi salah satu pintu gerbang si Goblin untuk membuka portal dari Kanada kembali ke Korea. Nyatanya, tempat ini pun memang terkenal dihantui oleh Goblin dan hantu-hantu. Monumen ini merupakan simbol kemerdekaan Korea dari Jepang. Banyak orang percaya bahwa di sekitar tempat ini terjadi pertumpahan darah besar selama Perang Sino-Jepang yang mengakibatkan banyak sekali arwah-arwah kentayangan di sini. Universitas Seoul Universitas Seoul adalah tempat bagi ribuan mahasiswa di Korea yang menuntut ilmu namun apakah semua pelajar itu masih hidup? Para mahasiswa yang berkuliah di sini mengakui banyak sekali mengalami kejadian mistis seperti bertemu dengan mahasiswa menyeramkan di lobi, suara-suara aneh, serta arwah kentayangan. Masih tidak jelas kenapa lokasi ini menjadi rumah bagi banyak sekali hantu. Akan tetapi jika kalian ingin mengetahui lebih jelasnya, mungkin kalian bisa melanjutkan kuliah ke sini atau pertukaran pelajar. Nah, itu dia tempat paling berhantu yang ada di Korea Selatan. Jika kalian punya waktu untuk menikmati keindahan di Korea, kenapa kalian tidak mencoba untuk menikmati pengalaman mistis di tempat ini? Ayo siapa berani? Hehehe B Flexi . Terima kasih.